Kalau kita lihat, ini kan ekonomi digital, digitalisasi ekonomi, digitalisasi perpegangan ini kan sesuatu yang nggak bisa dihindari sebenarnya. Itu pasti akan terjadi. Nah, yang bisa saya sampaikan itu adalah, ya pasti ini akan mendisrupsi sebuah ekonomi. Nah, dalam hal ini mungkin ekonomi yang dia bergerak secara offline, itu dia akan terpukul. Makanya dipernabang, tepi, dan sebagainya. Nah, tapi masalahnya adalah, dia terpukulsi, tapi apakah memang perlakuan pemerintah itu sama? Nah, kita temukan itu bahwa perlakuan pemerintah dalam ini peraturan, itu untuk offline dan online itu berbeda. Kalau offline itu ada pajaknya, terus kemudian mereka juga ada PPN dan sebagainya. Nah, untuk yang di social commerce, itu belum ada. Belum ada aturan tentang khusus pajak. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah perlakuannya berbeda. Nah, makanya, saya bilang, ketika ingin melihat ya, ini harus, ini ada disrupsi nih. Nah, tapi disrupsi itu harus perlakuannya setara dong. Ada equal level paling field yang, ya, equal level paling field kan. Nah, ini yang kita dorong juga gitu, ya kan. Ada dari TikTok Live, TikTok Shop, dan sebagainya, itu you harus kena pajak. Pajak penghasilan bagi pelaku usahanya, pajak PPN untuk barangnya, gitu. Nah, si TikTok Shop itu harus jadi pemungut pajaknya. Nah, kita dorong seperti itu. Karena, ya, karena kan lumayan juga, 11 persen, gitu kan, kalau PPN kan, itu juga bisa meningkatkan harga juga, gitu kan. Nah, ini agar, ya, akhirnya masyarakat punya pilihan. Kalau tidak, sekarang kan pilihan paling utama, ya, TikTok Shop lah. Itu kan marah, sungguh murah banget, nggak terpajak, dan sebagainya. Nah, ketika disamaratakan perlakuannya, itu kita harapannya konsumen itu bisa melihat, oh, ini harganya sekian nih di TikTok. Oh, terus kemudian dibandingin dengan Tanah Abang. Oh, ternyata di Tanah Abang selisihnya cuma Rp3.000, gitu kan. Rp3.000, tapi bisa menikmati suasana pasar Tanah Abang seperti apa, atau sekarang bisa jalan-jalan, dan sebagainya, gitu. Nah, ini yang mungkin terlupakan, gitu kan. Ada aturan-aturan yang memang harus menyamakan level paling field antara penjual di online, baik itu social commerce dan e-commerce, dengan penjual offline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up-to-date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif. Sekaligus, ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend Sekarang. Terima kasih telah menonton! Hendah bisa!